Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di playlist sore, dan seperti biasa, tiap hari Selasa, waktunya gue buat ajak kalian keliling kita jalan-jalan ngeliat hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan hari ini gue excited banget guys, karena gue mau ajak kalian buat ngeliat salah satu villa yang keren banget yang ada di daerah Ubud. Gak usah gue jelaskan kenapa, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Mau staycation di resort, villa, glamping, private homes atau apartemen? Traveloka bisa jadi teman andalan buat nikmati hidup. Tinggal buka aplikasi Traveloka, terus klik Traveloka Holiday Stays, tulis nama destinasi atau tempat yang kalian tuju, pilih tanggal, terus booking deh. Enjoy your staycation bareng Traveloka, your lifestyle super app. Teman hidup buat bikin pengalaman nginep makin seru. Selain itu, ada yang baru nih guys, dari aplikasi Traveloka. Sekarang kalian bisa langsung menghubungi tempat kalian menginep dari dalam aplikasi Traveloka dengan fitur chat pengelola. Traveloka juga menggunakan penggunaannya untuk dapat mengidentifikasi akumodasi mana aja yang udah tersertifikasi CASE oleh Kemenparekraf, dan ikut serta untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tamu dan karyawan hotel dengan ikon clean accommodation berwarna hijau. So langsung aja download aplikasi Traveloka sekarang, dan nikmatin video-video barunya. Halo semuanya! Hari ini gua lagi ada di Ubud, dan gua mau ajak kalian buat ngeliat satu villa yang unik banget yang ada disini. Namanya Blue Karma Jiwa Ubud, dan disini tuh kayak komplek villa and suites gitu guys. Villanya ada banyak, dan disini tipe villanya juga macem-macem. Tapi, hari ini gua mau nyobain staycation di One Bedroom Villa Rai Speedy View. Nah gua bakal ajak kalian buat muter-muter disini nanti, tapi sekarang kita langsung masuk ke kamarnya aja. Kuih! Wow! Oke guys, barusan gua udah masuk ke dalam villanya, dan villa gua ini bener-bener unik banget ya. Seumur-umur gua review hotel, review villa ya, baru pertama kali ini gua ngeliat ada villa dengan konsep seperti ini. Dari ujung atap sampai ke lantai itu semuanya pakai material kayu guys. Mulai dari langit-langitnya, kuda-kudanya, dinding, pintu, kusen, tiang penyangga, sampai ke lantainya itu semua pakai material kayu guys. Oke, sekarang kita langsung mulai aja room tour di dalam kamarnya. Dan begitu masuk ngelewatin pintu yang tadi, kita langsung sampai ke kamar tidurnya. Nah di sini ada satu bed dengan ukuran king size, di atasnya udah ada 4 bantal, 2 cushion, dan di bagian atasnya di sini dikasih selambu guys. Nah di sebelahnya di sini ada satu cermin dengan ukuran yang cukup besar. Di sebelahnya lagi di situ ada satu meja kerja yang lumayan panjang. Dan ada satu kursi juga dengan bentuk yang menurut gua cukup unik ya. Tuh, kayak gedut-gedut gimana gitu. Nah di atas meja kerjanya ini ada beberapa item guys. Masker dan hand sanitizer yang ditaruh di atas sini. So pastinya blue karma jiwa ubud ini bener-bener care dan peduli sama hygiene atau kebersihan. Di sampingnya lagi di sini ada satu map yang bisa kalian buka. Dan isinya adalah guest directory. Jadi kalian kalau misalkan pengen tahu di sini ada fasilitas apa aja, ada menu apa aja yang bisa kalian order, ada objek wisata apa aja yang ada di sekitar sini, dan segala macam kalian bisa buka di situ. Oke? Nah yang lebih lucunya lagi di atas meja kerjanya, di situ ada satu lampu yang digantung. Dan pas gua amatin, di dalamnya tuh isinya adalah LED strip yang modern banget. Kayak yang dipake youtuber-youtuber di studio gitu guys. So menurut gua ini unik banget ya. Walaupun konsepnya itu rumahnya tradisional banget, tapi di sini pake LED strip guys. Jadi gak ketinggalan teknologi ya. Oh iya di atas bednya, di situ juga ada satu ceiling fan dengan ukuran yang cukup besar. Jadi kalau misalkan kalian kepanasan siang-siang kayak gini, kalian bisa nyalain supaya gak kepanasan. Gak cuma ceiling fan aja di depan bednya, persis di situ ada satu AC, dengan ukuran yang cukup besar, dan ini anginnya kenceng banget. Gua nyalain sebentar aja, ruangannya udah cepet banget ademnya. Walaupun itu cuma AC split. Di sebelah bednya di sini ada satu wardrobe, atau lemari pakaian yang besar banget. Dan kalau kalian buka pintu yang ada di sebelah kanan, di sini ada banyak banget aminitis yang ditaruh di dalamnya. Nah ini ada salah satu yang unik nih guys. Gua jarang banget nemuin ada drink aminitis yang ditaruh di dalam sini. Seperti biasa ya di dalamnya ada water heater, ada satu botol air mineral, dua cangkir, dua gelas, teko, teh, gula, kopi, dan segala macem. Tapi di sini kopi dan gulanya itu ditaruh di dalam jar kayak gini guys. Tujuannya untuk mengurangi sampah plastik, termasuk juga air minumnya. Jadi untuk minumannya di sini nggak pakai botol plastik. Ini mungkin isinya sekitar 1,5 liter ya. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian stay di sini, dan air minumnya habis, kalian bisa refill dan itu free. Di bawahnya lagi di sini ada mini fridge yang bisa kalian buka, tapi di dalamnya kosong dan nggak ada apa-apa. Nah seperti biasa ya di bagian atasnya di sini juga ada safety deposit box. Di bagian bawahnya di sini juga ada laundry bag, kalau misalkan kalian ada rencana mau laundry di sini, harganya kalian bisa lihat ada di sebelahnya. Nah sedangkan untuk lemari yang paling ujung kalau kalian buka, di sini ada dua bathrooms yang bisa kalian pakai, dan di bagian bawahnya di situ ada dua sendal hotel. Nah ada satu sudut di ruangan ini yang menurut gua bakalan nyaman banget kalau misalkan kalian stay di sini. Karena di bagian sini tuh living roomnya bukan pakai sofa, atau pakai kursi-kursi konvensional pada umumnya, tapi di sini tuh pakai bean bag guys. Kalian bisa lihat ya. Jadi beneran bakalan nyaman banget. Dan di sini udah ada dua. Sedangkan di bagian depannya di situ ada coffee table. Jadi kalau misalkan kalian mau nongkrong, sore sore, ngopi-ngopi, duduk-duduk di sini tuh pastinya bakalan nyaman banget. Apalagi kalau misalkan kalian buka hording dan pintu yang ada di sebelahnya. Nah ini bisa kalian buka dan ini mengarah ke bagian kamar mandi guys. Pasti kalian bingung ya, kok kamar mandi malah keluar kamar gitu. Karena di sini konsep kamar mandinya itu adalah semi outdoor. Begitu keluar pintu yang tadi, di samping sini udah ada wastafel. Yang terbuat dari batu dan bagian atasnya itu ada kaca yang cukup besar. Gue agak salvok sama kacanya ini guys, karena menurut gue ada satu detail yang menurut gue unik ya. Jadi kayak ada mini-mini LED gitu yang warnanya kuning di bagian belakang kacanya. Dan menurut gue ini kalau malem pastinya bakalan kelihatan cakep banget ya. Tapi kalau misalkan siang gini gak terlalu kelihatan guys. Nah di samping wastafelnya di situ juga banyak banget amenities. Geser lagi ke sampingnya, di sini adalah shower room guys. Dan head showernya di sini udah pake yang tipe rain shower. Di sampingnya juga di sini udah ada tiga amenities, shower gel, shampoo, dan juga conditioner. Geser lagi ke sampingnya, pastinya yang paling ujung di sini ada toiletnya. Nah kalau siang kayak gini guys, kamar mandinya ini bakalan terang beneran, karena memang konsepnya adalah semi-outdoor. Jadi bagian atasnya ini, itu kaca. Dan juga ada penutup dari batang-batang kayu kering kayak gini guys. Jadi pastinya ini estetik banget. Buat kalian kalau misalkan mau foto-foto di dalam kamar mandi, itu bakalan cakep banget. Dan karena ini tembus cahaya, jadi kalau misalkan siang kayak gini, kalian gak usah nyalain lampu, itu udah bakalan terang banget dan pastinya hemat energi. Nah kalau kalian jalan ke yang paling ujung, dari sini kalian langsung bisa menikmati sawah persis dari depan kamar tidur kalian. Pastinya ini epic banget. Karena di sini gua pilih villa yang tipenya rice view. Rice Tires View. Gak tau deh. Jadi dari sini tuh bisa ngeliat langsung kehamparan sawah yang luas banget di sebelah situ guys. Dan kebetulan sekarang ini sawahnya lagi bagus-bagusnya. Kalian bisa liat bener-bener hijau banget. Padinya bener-bener lagi ranum dan siap untuk dipanen. Tapi kebetulan lagi belum dipanen. Jadi pas lagi cakep-cakepnya. Jadi kalau misalkan kalian mau staycation di sini pas bulan-bulan ini, menurut gua ini lagi waktu yang bener-bener pas banget. Oh iya, gua ada sedikit tips buat kalian yang ngerasa, wah gua kayaknya pengen dapetin view sawah langsung dari depan kamar gua nih. Bisa banget guys. Kalian tinggal buka roller blinds yang ada di kamar mandinya ini. Dari sini kalian pastinya langsung bisa tembus ngeliat ke rice tires atau sawah yang ada di depan kamar tidur kalian dengan meluasa. Selain itu, roller blindsnya ini, itu ada dua lapis guys. Jadi kalau misalkan yang pertama ini agak bolong-bolong atau tembus pandang. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ini udah, ya udah segini cukup deh. Oh juga siapa yang bakal ngeliat gua mandi itu kan ya. Ya udah, ga usah diganti. Tapi kalau misalkan kalian tipikal orang yang insecure banget ya. Kayak gue gitu, insecure banget. Hahaha. Kalian bisa tutup juga roller blinds yang ada di depannya. Yang ini penutupnya itu lebih solid guys. Jadi ga tebus pandang dan ga bakal bisa diliat orang dari luar. Mungkin kalau buat orang Indonesia bakal lebih cocok roller blinds yang lebih solid ya. Karena... Ya orang Indonesia siapa sih yang mandi mau diliat? Ya kan? Masuk lagi di dalam kamarnya. Nah ada satu lagi nih terakhir yang gua pengen kasih liat ke kalian. Di dalam kamarnya sebelum kita keluar. Nah kalau kalian buka pintu yang ada di samping sini. Kalian bisa tembus jalan. Dan di sini ada bagian outdoornya satu lagi guys. Di sini ada satu bale atau pendopo atau gazebo atau apapun itu. Yang pokoknya ini luas banget. Kalian bisa tiduran di sini. Kalian bisa nongkrong. Dan di situ juga udah ada matrasnya. Ada banyak banget bantal yang bisa kalian pakai. Buat tiduran di sini sambil ngerasain. Pastinya udara paginya bakalan seger banget. Oke guys barusan gua udah selesai ajak kalian buat muter-muter di dalam kamarnya. Dan sekarang waktunya kita buat keluar. Dan ngeliat di sini ada fasilitas apa aja yang bisa kalian nikmatin. Let's go! Nah jadi house-nya itu rumah-rumahnya di sini tuh banyak banget guys. Kalian bisa lihat di belakang gua. Tuh kayak gitu. Sampai ke ujung sono. Jadi bener-bener arealnya tuh gede banget. Dan di sini permukaan tanahnya tuh gak datar. Tapi kayak naik turun gitu. Jadi buat ke yoga shalanya juga. Itu gua mesti agak turun ngelewatin beberapa anak tangga. Buat sampai ke sana. Oke guys sekarang gua udah ada di yoga shalanya. Dan ini di sini memang gelap banget. Karena memang penerangannya cuma ada beberapa lampu aja. Dan atapnya itu besar banget. Menutup sampai hampir paling cuman selisih 1,5 meter dari lantai guys. Jadi cahaya matahari juga masuknya cuman sedikit kesini. Tapi sebenernya arealnya itu luas banget. Jadi mungkin ini bisa muat mungkin 50 orang atau lebih kali ya. Sekarang ini gua lagi ada di areal main poolnya. Dan poolnya itu gede banget. Yang paling epic dari bagian poolnya ini adalah view-nya guys. Karena dari sini kalian bisa langsung berenang sambil ngeliat ke arah areal pesawahan. Dan sekarang padinya lagi cakep banget seperti yang gua bilang tadi ya. Lagi ranum dan siap untuk dipanen. Warnanya udah menguning tapi masih belum dipanen jadi masih cakep banget. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. So gimana menurut kalian Blue Karma Jiwa Ubud ini? Menurut gua hotelnya ini keren banget dan worth it banget buat kalian cobain ya. Konsepnya bener-bener unik banget. Karena disini bukan hotel atau villa konvensional pada umumnya. Dan hari ini gua nyobain stagation di One Bedroom Villa, Rice Tiris View. Rumahnya bener-bener unik banget karena dari ujung plafon sampai ke lantai itu semua menggunakan material kayu. Bednya cukup nyaman, kamarnya juga cukup luas. Disini juga ada tempat nongkrong dari beanbag. Kamar mandinya yang semi-outdoor konsepnya dan menurut gua itu epic banget. Apalagi di sampingnya itu langsung ada sawah. Terakhir di ujung samping kamarnya disitu ada satu balai atau gazebo yang bisa kalian pakai buat nyantai-nyantai. Layak-layak kalau pas siang tiduran di samping sawah dan menurut gua itu nyaman banget. Ok guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Please kasih tau gua di komen di bawah. Gimana menurut kalian hotelnya? Dan kasih tau gua di komen di bawah juga. Hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gua kunjungin dan gua kasih liat ke kalian. Ok that's it guys. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye.